Kita mulai kompas pagi untuk hari ini selasa 26 Desember 2023 bersama saya, Fajri Satrio. Sebanyak 5.000 kendaraan meninggalkan kawasan puncak Bogor, Jawa Barat pada seni malam. Kepadatan kendaraan di jalur puncak diprediksi masih akan terjadi hingga selasa pagi. Penerapan rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah pun di puncak menuju ke Jakarta diberlakukan selama 8 jam. Tercatat sebanyak 5.000 kendaraan telah meninggalkan kawasan puncak usai memanfaatkan waktu libur natal. Sementara itu meski sempat diguyur hujan, arus selu lintas di jalan Asia Afrika Kota Bandung masih padat kendaraan wisatawan. Berdasarkan pantauan Kompas TV, kendaraan yang melintas di wilayah tersebut merupakan pelancong yang hendak menghabiskan waktu liburan natal di Kota Bandung dan sekitarnya. Angka kecelakaan pada arus mudik natal menurun dibandingkan dengan tahun lalu. 200 kendaraan tercatat mengalami kecelakaan selama periode mudik natal tahun ini. Penurunan tingkat angka kecelakaan ini untuk arus mudik di seluruh Indonesia. Korlantas Polri Irjen A. A. An Suhanan meminta para pengendara memeriksa kesiapan dan kondisi kendaraan untuk menghindari potensi kecelakaan. Kecelakaan sampai sekarang ada sekitar 217 kasus terjadi di seluruh Indonesia. Namun untuk tingkat fatalitasnya ini menurun ya. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Artinya tetap menjadi perhatian kita dan seluruh pemudik dan para wisatawan untuk tetap berhati-hati, waspada terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Terima kasih telah menonton!